Musik Jadi Allah sekali lagi menghimbau ke semua para anggota, anggota partai berkarya, coba tingkatkan untuk prestasi pendukungan yang tulis ikhlas. Karena kita jangan melihat materi, lihatlah ke depan. Anak cucu kita ke depan mau dibawa kemana? Kalau negara kita ini seharus-harus. Maka ada juga harapan untuk menjadi pemimpin atau calon di TNI-RU, orang-orang yang sudah tua. Saya melihat bangsa ini dan agama ini takut ada hal yang tidak diharapkan oleh kita semuanya. Jadi apa siap untuk pemimpin, walaupun sudah tua ke depan. Mudah-mudahan dan yang terakhir, saya akan menghusung putra putri atau putra Bapak H.M. Suharto, putra memandang putra untuk menjadi nomor satu di Republik. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Pak Kami bisa jadi presiden yang akan dapat. Saya dukung itu, Pak. Karena harus, Pak. Itu harapan apa? Harus. Pertanya masih muda. Iya, iya. Iya. Siapa lagi kalau bukan Mas TNI yang akan melanjutkan perjalanan ayahnya? Pak Harta itu sibuh, subhanallah. Itu beliau itu, kalau kata agama, Sebaik-baik manusia di dunia adalah manusia yang banyak memberikan manfaat bagi manusia-manusia lainnya. Contoh, Pak Harto waktu menjadi presiden, membuat puskesmas. Manfaatnya sekarang, ya? Masyarakat kecil bisa masuk puskesmas. Yang kedua, Masjid Wislim Pancasila. Kalau sekarang membuat Islam, membuat masjid, berapa biayanya? Dari mana? Itu. Maka kita bersyukurlah adat penulisnya. Maka mengharap kepada seluruh jajaran pokoknya, Dukunglah Haji Hukim Manuak kita untuk pimpinan kita di kemudian hari. Begitu, Pak. Saya dukung juga, Pak. Dan saya tetap meminta bimbingan dari Abah. Dan saya sempat sampaikan bahwa akan lahir Ormas Digital masa depan sahabat berkarya. Ya, inokasi. Karena untuk menjadikan semuanya sahabat. Ini yang duduk di sebelah sana juga sahabat. Sebelah sana sahabat. Ini sahabat-sahabat kita semua. Iya, iya. Sahabat kita semua. Dan kita akan himpun di sahabat berkarya. Dan saya berharap Abah Tidak Keberatan untuk tetap menjadi prasehat saya. Siap. Namun dengan lahirnya sahabat berkarya, juga Abah menjadi dewan penasehat di sahabat berkarya. Karena kami perlu leader, leader-leader seperti Abah. Orang-orang yang sudah duluan terjun ke politik dan sudah banyak tahu tentang masa lalu. Sehingga ini diramu untuk kita pelajari untuk menjadi hal terbaik di masa depan. Begitu, Abah. Terima kasih. Abah bersedia, Abah? Siap. Terima kasih banyak, Abah. Sama-sama, Mas. Terima kasih banyak atas satunya. Ya, Pak. Satu nupisan. Pemirsa berkarya TV di partner di YouTube channel di mana pun berada. Ini wawancara eksklusif saya dengan Abah Cendana. Yang kita tahu bahwa Bilewini sudah seperti orang tua kita sendiri. Bahkan seperti orang tua. Pak Tommy kalau saya lihat. Dan ini saya menjadikan hal takjub. Dengan apa-apa yang dibahas dengan Abah, Abah selalu mengujukkan diri. Hayu wawancara. Biar ilmu Abah bisa didengar oleh orang lain. Bah, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya berharap para senior, para leader zaman dulu bersedia untuk direkam untuk siapapun untuk dibagikan ilmunya. Karena bagi saya melihat, mendengar adalah sebahagiaan belajar. Abah, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Kalau diperkenankan, Pak, BKKPN akan menggerakkan partisipasi masyarakat di 40 ribu desa. Saya juga minta anggaran. Sudah kalau begitu, bicara sama Ginajar. Itu yang Prof lakukan waktu itu hanya pelatihan penampingan SDM, SDM atau apa? Nanti dulu, baru saya sampai awal-awal baru. Saya sudah tidak sabar, Prof. Tidak sabar. Saya minta anggaran kepada Mbak Ginajar sebagai ketua Bapak Penas. Kan, Menteri Ketua Bapak Penas juga. Wah, anggarannya sudah habis, Pak Aryono. Jadi bagaimana? Kalau mandiri, silahkan. Saya bilang, Pak Arto, karena anggarannya dari pemerintah habis sudah untuk 20 ribu desa. Tidak ada anggaran lagi. Bagaimana kalau kita lakukan secara mandiri dengan gotong royong? Nah, ini dia. Tapi, apa syaratnya gotong royong? Syaratnya, Bapak Jawa keluarkan impres. Impres yang merangsang masyarakat untuk kembali hidup gotong royong. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!